Di video sebelumnya ada yang request kepada saya, kan itu kan rangkaian dasar kontaktor untuk bebannya kemana. Nah, jadi di sini saya akan jelaskan bagaimana cara pasang kontrolnya dan cara pasang untuk ke motor tiga fasanya atau ke bebannya. Karena di sini menggunakan kontaktor yang seneder ya, silakan teman-teman sesuaikan untuk kontakturnya. Karena biasanya untuk penempatan dari NCNO-nya berbeda. Oke, di sini saya akan lanjutkan bagaimana cara pemasangan dari awal untuk si kontrol dan untuk ke bebannya. Dan perlu diingatkan teman-teman, di sini saya tidak menggunakan overload. Karena supaya teman-teman tahu dulu nih, kemana sih untuk jalur ke beban itu. Nah, di sini saya akan pasangkan dulu untuk kontrolnya. Jadi pertama, teman-teman bisa pasangkan dari fasa masukkan ke MCB ya, seperti ini, MCB kontrol, ini untuk pengaman kontrolnya. Lalu dari keluaran MCB sini, dimasukkan ke stop dulu. Ingat, harus ke stop dulu. Karena stop ini nanti untuk mematikan rangkaian kontrolnya. Karena stop ini kita pasangnya di NC, teman-teman. Yang tersambungnya, oke. Selanjutnya, dari stop kita pasangkan ke star. Nah, keluaran dari stop ini masukkannya ke NO atau ke yang terbuka. Jadi NO, star yang terbuka. Selanjutnya, keluaran dari NO, star terbuka, dimasukkan langsung ke A1 kontaktor, teman-teman. Seperti ini. A1 ini apa? A1 ini adalah koilnya. Jadi koil untuk menggerakkan kontaktor ini, teman-teman. Nah, untuk selanjutnya, dari A2 sudah jelas dihubungkan ke netral, teman-teman. Seperti ini. Nah, ini sudah cukup untuk bisa menjalankan kontaktor. Tetapi, di sini, ketika kita start tekan, nanti akan jeklak-jeklek saja. Karena apa? Pusbatan kan ketika ditekan akan balik lagi ke atas. Maka dari itu, ini tidak akan terus bekerja. Akan jeklak-jeklek saja. Jika rangkaiannya hanya segini saja. Seperti itu. Bagaimana kontaktornya supaya terus-terus bekerja? Kita membutuhkan yang namanya pengunci atau lock-nya. Penguncinya itu kita pasangkan harus dari sisi star-nya, teman-teman. Sisi star-nya yang mana? Yang ini. Yang NO-nya. Jadi, teman-teman bisa pasangkan dari star, masukkan ke NO kontaktor yang auxilery-nya. Dan juga yang sisi star ini dimasukkan ke NO juga nomor 14 sisi auxilery-nya, teman-teman. Jadi, 13-14 ini adalah NO auxilery atau kontak bantunya. Nah, jika sudah pemasangan seperti ini, ini adalah penguncinya yang warna coklat ini. Maka nanti ketika si star ini ditekan, maka ketika pusbatan starnya ditekan lalu balik lagi ke atas, maka nanti kontaktornya akan tetap bekerja, teman-teman. Kenapa? Karena aliran arus dari fasa masuk ke stop, masuk ke sini nih. Nah, ke sini. Ini tersambung nanti akan mengalirkan ke sini, lalu ke A1, dan ke netral. Maka terus-menerus bekerja. Mematikannya nanti memutus yang dari stop sini. Itulah untuk simulasinya. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana untuk kebebannya? Di kontaktor itu ada yang namanya NO bantu dan NO utama, teman-teman. Atau normally open yang utama. Nah, yang utama itu yang gede-gede ini nih. 1, 3, 5, 2, 4, 6. Ini nanti akan sama-sama tersambung. Ketika kontaktornya bekerja. Tersambungnya ke mana? Dari 1 ke 2, dari 3 ke 4, dari 5 ke 6. Nah, ini nanti akan tersambung semua. Sehingga mengalirkan arus dari RST. Pasangnya gimana? Ya, dari R masukkan ke 1, dari S masukkan ke 3, dari T masukkan ke 5. Lalu dari 2 ke motor, dari 4 ke motor, dari 6 ke motor. Seperti itu, teman-teman. Perlu diingatkan, ini saya tidak memakai overload ya. Teman-teman, nanti memakai overload saja. Karena di sini untuk pembelajaran, bagaimana sih kebebannya itu? Kebebannya itu yaitu dari 1, 3, 5, 2, 4, 6. Dimasukkan ke motor 3 fasa. Nanti saya akan lebih detail lagi untuk membuat bagaimana dual starter ya. Karena ini rangkaian yang sangat sederhana. Dan perlu diingat, perhatikan teman-teman. Dan bebannya itu dari RST, masuk ke 1, 3, 5, masuk ke 2, 4, 6. Jadi untuk kontaktor senedar itu seperti ini. Jika teman-teman menggunakan kontaktor yang lain, contohnya Mitsubishi, ada SIN, ada LS Electric, dan lain-lain, mungkin agak berbeda untuk penempatan dari si NCNO ini. Bahkan ada yang 2 NC, 2 NO. Karena di sini 1 NO ya. Kalau yang lain ada yang 2 NC, 2 NO. Tergantung hampir dari si kekuatan kontaktor ini. Nah, jika teman-teman sudah memasang seperti ini, sudah pasti nanti kontaktornya akan bekerja. Teman-teman sudah jago nih dalam industri. Sudah pemasangan kayak gini. Ini semuanya pasti kayak gini teman-teman untuk pemasangan menuak. Semuanya pasti seperti ini. Kalau teman-teman tahu dasar ini, mau ditanya apapun, mau diinterview apapun, pasti paham. Kenapa ini bisa bekerja? Kenapa ini bisa terkunci? Nah, seperti inilah untuk rangkaiannya. Saya harap teman-teman tahu semua dengan apa yang saya jelaskan. Jika teman-teman belum tahu atau masih perlu ditanyakan, silakan komentar. di halaman komentar. Nanti saya akan jawab. Oke, next video saya akan lanjutkan dengan overload. Lalu dengan MCCB atau dengan MCB 3 PASA dan payload LAM dan lain-lain. Oke, jadi segitu teman-teman. Mudah-mudahan bermanfaat. Ditunggu untuk video saya yang selanjutnya.